Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita akan membahas alur cerita sinetron buku harian seorang istri Untuk episode 2 Maret 2021 Namun sebelum lanjut Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari channel ini Seperti yang telah kita saksikan di episode sebelumnya Akhirnya Nana kembali sadar dari keterpurukannya Nana pun berusaha untuk bisa kabur dari tempat tersebut Namun sepertinya Nana pun begitu kesulitan Karena penjagaan yang begitu ketat Tetapi Itu semua tidak membuat Nana menyerah begitu saja Nana terus berusaha untuk bisa bebas Dan kabur dari sekapan anak buah kepin Dan selanjutnya Bu Parah yang sangat khawatir terhadap Dewa dan Nana Bu Parah pun mengerahkan semua anak buahnya Untuk mencari keberadaan Nana dan Dewa Bu Parah menyuruh Pasya Untuk menemukan Dewa Bahkan Bu Parah pun berjanji Akan memberi Pasya imbalan yang begitu besar Jika Pasya berhasil menemukan Nana dan Dewa Tetapi Pasya yang begitu peduli terhadap Nana dan Dewa Dirinya tidak mempedulikan imbalan apapun Dan tidak mau imbalan sepeserpun dari Bu Parah Hal tersebut pun membuat Bu Parah Sangat kagum terhadap Apa yang dilakukan oleh Pasya Kepada keluarga Bu Ana Sepertinya Bu Parah pun Akan sangat bahagia Jika Pasya berhasil menemukan Nana dan Dewa Namun di sisi lain Bang Jaki dan Padri pun Tidak diam begitu saja Dirinya pun Terus berusaha Mencari keberadaan Nana dan Dewa Terlebih lagi permintaan sang istri Yang terus Memaksanya Untuk Menolong Nana Karena Sang istri ataukah putri Sangat berhutang budi kepada Nana Maka Dari itu Putri pun menyuruh Bang Jaki Untuk terus Mencari keberadaan Nana Dan Menyelamatkan Nana Dari anak buah Bang Jaki Namun di sisi lain Clara Yang tak segaja Mendengar percakapan Bu De Inem dan Pak Marwan Yang sedang mengatakan Kalau Nana Sedang diculik Ataukah disekap Hal tersebut pun Membuat Clara Bingung Apa Yang sebenarnya Terjadi pada Nana Ataukah keluarga Buana Hingga akhirnya Clara pun berniat Ingin memberitahu kabar tersebut Kepada Bu Para Namun saat Di perjalanan Mobil Ataukah taksi Yang ditumpangi Clara Dihadang oleh Beberapa preman Namun Untung saja Saat itu Ada Bang Jaki Dan Padli Yang sedang melintas Dan melihat Clara Yang sedang bertarung Dengan preman Preman tersebut Hingga akhirnya Bang Jaki pun turun Dan menolong Clara Dan dari situlah Clara Bang Jaki Dan Padli pun Pergi bersama Ketempat Perusahaan Buana Kort Bahkan Clara Meminta kepada Padli Untuk mengantarnya Ketempat Alia Karena Clara Tidak mau bertemu Dengan Bu Para Dan Benar saja Kedatangan Clara Membuat Alia Begitu terkejut Saat Melihat Wajah Clara Yang begitu mirip Dengan Claudia Mantan Kekasih Dewa Buana Alia pun Tercengang Ataukah Bingung Bahkan dirinya Takut Kalau Clara Dan Dewa Bertemu Karena Alia takut Kalau Dewa Bisa berpaling Dan menaruh hati Kepada Clara Karena Wajahnya Yang begitu mirip Dengan Almarhum Kekasih Dewa Namun Di sisi lain Alia Yang tak Sengaja Mendengar Roni Yang sedang Menelpon Bu Denya Alia pun Akhirnya Mengetahui Kalau Selama Ini Nana Pernah Disekap Oleh Roni Hal tersebut Pun Membuat Alia Sangat Marah Bahkan Alia pun Ingin Melabrak Roni Namun Sepertinya Alia pun Akan Menceritakan Kepada Padli Dan Bang Jaki Bahkan Bisa Saja Alia pun Akan Mengatakan Kepada Bu Para Tentu Saja Bu Para Pun Akan Sangat Marah Kepada Roni Bahkan Bisa Saja Bu Para Yang Saat Ini Sedang Begitu Khawatir Terhadap Nana Dan Dewa Pastinya Bu Para Pun Begitu Murka Kepada Roni Bahkan Bukan Tidak Mungkin Kalau Bu Para Akan Mengusir Roni Dari Rumahnya Namun Di Sisi Lain Sepertinya Bang Jaki Padri Dan Pasya Akan Bersatu Untuk Mencari Nana Dan Dewa Pastinya Apakah Apakah Mereka 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 Akan Berhasil Menemukan Nana Dan Dewa Tentu Saja Kebersamaan Mereka Pun Akan Sangat Mudah Untuk Menemukannya Dan Bila Semua Itu Benar Terjadi Tentu Saja Akan Membuat Bupara Sangat Berterima Kasih Kepada Pasya Padri Dan Bang Jaki Bahkan Bukan Tidak Mungkin Kalau Bupara Akan Memberi Imbalan Yang Begitu Besar Kepada Mereka Karena Sudah Berhasil Menemukan Nana Dan Dewa Namun Di Sisi Lain Dewa Dan Nana Pun Tentunya Akan Sangat Bahagia Dan Akan Sangat Berterima Kasih Kepada Padri Pasya Dan Bang Jaki Nah Guys Jangan Lupa Saksikan Cerita Selengkapnya Hanya Di Buku Harian Seorang Istri Yang Tayang Setiap Hari Hanya Di SCTP Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Leon CHOCK Jangan 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 Sik Sik Jangan